Tadi ada bicara, ini loh Pak, masalah geronit pembekuan, KKS kontrak, karena bisnya harus kita alumit, melalui Kejadian kecelakaan yang tahun ini sebanyak 275 kejadian sampai dengan Oktober, ini bisa kita minimansir, bahkan kita dilanggar Apakah sudah perjadian jam kerja akan diatur, kalau sampai 8 jam mungkin akan dipertensi begitu? Kalau untuk jam kerja, ini sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang 22-2009, jadi jam kerja pengemudi itu adalah maksimal 8 jam sudah termasuk istirahat di dalam, jadi setiap 4 jam mereka ada waktu istirahat Tetapi pada saat melayani pelayanan koridor, tentu bisa juga pada perhentian terakhir, di halte terakhir contohnya dari blok M kota Itu nanti kita akan membayangkan pengemudi untuk istirahat sejenak sambil mengerakkan badan, ini nanti kita akan bahas dengan Rekan-Rekan Jakarta Sehingga pada saat WIS akan kembali melayani koridor, pengemudi dalam kondisi fresh untuk mendapatkan layanan Apakah kalau dibikin Pak Halte itu, jirai-jirai situ ada ruang tumbuh yang nyaman dan aman buat kopir? Untuk seluruh bul, saat ini sudah tersedia ruang pengemudi ya, pramudi sudah ada, tapi untuk kontrol mereka di dalam, tapi juga akan kita pertanyaan Kemudian terkait dengan penyediaan halte, tentu di halte seluruh halte, sekarang kan seluruhnya sudah dibuat sedemikian nyamannya bagi pelanggan Tinggal bagaimana upaya kita agar pramudi ini selalu fit pada saat memulai bertugas Kemudian seluruh pramudi transkir karta itu sudah dilengkapi dengan yang namanya sertifikat profesi Yang dikeluarkan oleh BNSB setelah mereka melalui pelatihan yang namanya mendapatkan sertifikat pengemudi akutat umum Tapi kemudian setelah itu tetap harus ada penyegaran kepada para pramudi ini agar mereka tetap diupdate untuk kompetensinya Ini yang penting kita akan sama-sama lakukan Itu siapa yang berlaku? Operator? Itu untuk bekerja Jakarta atau tanggung jawab? Operator dan Transjakarta, kami akan melakukan pemantauan terakhir Terima kasih telah menonton